Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Kebayang nggak kalau misalkan laptop yang dulunya itu terkenal sebagai laptop produktivitas, tapi sekarang tiba-tiba berasa kayak laptop gaming coy. Ini dia laptopnya Asus VivoBook S14 OLED M5406 nih. Ini laptop yang menurut gue berasa kayak tiba-tiba layaknya seperti laptop gaming temen-temen. Gaming yang dimaksud bukan dari segi desainnya, terutama dari segi layout keyboardnya, yang warnanya itu biru kayak layaknya seperti lampu RGB. Tapi dari segi performance, laptop ini pun juga bisa banget lah diaduk sama laptop gaming cuy, terutama di kelas harga segini. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita bahas yang tipis-tipis dulu aja nih. Dari segi desain nih, yang dimana secara lux laptop ini tuh punya tampilannya menurut gue low profile gitu. Nggak kayak laptop gaming yang cukup rame, ya laptop ini layaknya seperti laptop produktivitas gitu ya temen-temen. Jadi bener-bener low profile. Lalu kalau kalian lihat di sini di bagian bodinya ada tulisan Asus VivoBook yang bentuknya agak dikasih jeda-jeda gitu. Nah, dengan tulisan kayak gini, ngebuat lux laptop ini tuh makin berasa premium dan juga mempertegas kalau misalkan ini adalah seri VivoBook. Begitu juga di bagian bawah layarnya yang dimana ada tulisan Asus VivoBook juga nih temen-temen. Buat bobot dari laptop ini sih tergolong ringan karena cuma di angka 1,3 kg aja. Yang dimana mirip-mirip seperti Macbook RM1 punya gue ya temen-temen, yang bobotnya itu sekitaran 1,3 kg juga. Jadi memang bisa dibilang laptop ini enteng dan juga ketebalan laptop ini terbilang tipis. Tapi walaupun tipis, port dari laptop ini tuh gak ada yang dikompromi temen-temen. Karena kalau kalian lihat di sini berasa lengkap seperti 2 port USB Type-C, terus juga ada 1 HDMI port, lubang jack 3,5mm, slot SD card, slow microSD, dan juga 2 port USB-A temen-temen. Untuk XLS sendiri di sini bisa sampai 180 derajat temen-temen, dan finishing laptop ini juga udah matte ya, serta punya military grade temen-temen. Tapi yang warna hitamnya ini alias natural black, di sini gampang banget ninggalin bekas stick cari. Terutama buat kalian yang tangannya berminyak, atau misalkan kalian yang lagi makan gorengan dan gak sengaja megang laptop ini, ya intinya yang berminyak-minyak lah ya, di sini bakalan effort banget buat ngilangin minyaknya ini temen-temen. Apalagi ya ini warna hitam dan itu jadi kayak laptop dekil gitu. Dan kalau misalkan udah berminyak semuanya, nanti laptop ini tuh bakalan gak premium lagi, karena secara lux itu bakalan kerasa dekil. Nah soal layar, laptop ini udah pake Lumina OLED Display, dengan resolusi 1920x1200 pixel. Basepack layar laptop ini menurut gue udah oke banget. Apalagi lo tau sendiri lah ya, Asus terkenal dengan panel Lumina OLED-nya ini. Dan design frame-nya sendiri sih juga berasa tipis nih ya, terutama buat di bagian kanan-kirinya. Walaupun untuk bagian atas masih agak sedikit tebal, karena ini buat naro webcam. Dan webcam ini pun juga bisa record sampai 1080p. Hasilnya seperti ini. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari webcam-nya Asus VivoBook S14 OLED di 1080p 30fps, alias di resolusi maksimalnya. Gimana untuk kualitas gambar yang kalian lihat ini, dan hasil audionya? Kayaknya bakal ada kayak noise reduction gitu ya, karena memang ini adalah salah satu fitur dari Asus. Untuk warna sih, ya lumayan ya. Udah begitu baik. Yang penting, muka kita kelihatan dan jelas. Back to topic pembahasan layar, karena buat masuk layar, belum selesai nih ya. Layarnya sendiri sih berasa pop up dari segi warna, terutama untuk warna sendiri sih bener-bener ngerasa gonjreng banget nih. Ya karakter warna panelnya Asus lah, yaitu Lumina OLED, yang dimana bener-bener gonjreng. Apalagi klaim tingkat akurasi warnanya di sini cukup lumayan tinggi, seperti 100% sRGB, dan juga color gamutnya DCI-P3 nih. Ya walaupun memang gue gak yakin kalau misalkan ini 100% valid bener-bener sesuai data yang itu. Tapi untuk experience-nya dikasih sih, menurut gue udah soso lah, buat dipake sehari-hari dan begitu nyaman. Contohnya pas suatu kita streaming film nih, yang dimana resolusi cukup tinggi, masih berasa nikmat gitu. Walaupun layarnya gak support HDR ya temen-temen, tapi buat nikmatin konten ataupun nonton maraton film sih, menurut gue udah asik nih. Apalagi buat master speaker, yang dimana udah pake Harman Kardon juga. Nah pemakaian sehari-hari juga berasa nyaman, apalagi kalau misalkan kalian yang pemakaiannya untuk kerja. Laptop ini masih tinggi banget untuk mobilitasnya temen-temen. Ya karena siri Vivo Books udah enteng, ringan buat dibawa kemana-mana, dan juga buat feel buat kerja, ini masih berasa asik temen-temen. Untuk keyboardnya sih yang paling gue suka nih, karena berasa tactile gitu, walaupun memang laptop ini punya warna yang menarik nih, buat layout keyboardnya yaitu warna biru. Nah cuman untuk warnanya disini cuman satu aja yaitu warna biru, jadi gak bisa kalian ganti-ganti. Ya gue harap sih tadi bisa RGB gitu ya, tapi walaupun begitu, gue ada sedikit masalah buat tapping di laptop ini. Ini gak tau lah ya, ini masalah dari jari gue yang terlalu kecil, atau memang keyboard dari laptop ini, terutama untuk masalah spasinya agak sedikit sulit dipencet. Karena pas waktu gue melakukan scripting di laptop ini, buat masalah spasinya itu agak sedikit susah buat di touch. Bukan susah sih, lebih tepatnya kadang-kadang gak presisi gitu pas waktu kita ketik. Dan kadang-kadang ada beberapa text ataupun script gue tuh yang gak pake spasi cuy. Jadi memang harus ada effort lebih, dan apa mungkin memang tangan gue aja kali yang kekecilan ya. Tapi tetep gue maapresiasikan lah, buat laptop ini untuk masalah keyboardnya. Nah, walaupun tapping buat spasinya itu agak sedikit lebih effortnya temen-temen, cuman masih berasa nyaman. Terutama buat feel main game, disini ASWD-nya tuh berasa asik gitu temen-temen. Nah, ngomongin gaming, prosesor laptop ini pake seri HS dari AMD. Lebih tepatnya dia pake AMD Ryzen 7 8845 HS temen-temen. RTS sendiri sih pastinya kalian udah tau lah, disini punya performance yang bener-bener cukup lumayan kebut, tapi dibarengin dengan efisiensi daya yang maksimal. Karena secara leveling, CIS ini ada di bawah satu tingkat dari CIX ya temen-temen. Dan untuk TTP-nya itu bisa maksanya sampe 35W. Nah, buat grafiknya sendiri sih, laptop ini pake Radeon Graphic ya temen-temen. Dan kita juga udah melakukan gaming test di laptop ini, tapi sebelumnya kita melakukan benchmark terlebih dahulu. Dari mulai Cinebench R23 nih, dari mulai single core rata-ratanya itu dapet di angka 1721, multi core-nya itu dapet di angka 15562 temen-temen. Lalu di TTP-nya benchmark, kita mulai dari still normal ya temen-temen. Dan disini stability itu dapet di angka 97,2% alias sukses ya temen-temen. Buat temperatunya yang itu di angka 80-86 derajat. CPU profile disini maximum threat-nya tuh bisa sampe 7424 temen-temen. Dan untuk time space-nya, buat overall score-nya dapet di angka 2824, dengan grafik score-nya di angka 1142. Dan CPU score-nya dapet di angka 4510. Lalu di tes wheel life disini buat performanya dapet di angka 16824. Extreme-nya dapet di angka di 4488. Fire strike-nya buat scroll-nya itu dapet di angka 6558. Dan solar bay dapet di angka 9483. Nah, buat selengkap datanya, kalau misalnya kalian pengen tau tadi di spasi aja ya, alias di pause. Karena cukup banyak tuh datanya ya. Disini kita juga melakukan blender test temen-temen, di aplikasi blender 4.1.1 nih. Dari mulai rendering footage BMU ya temen-temen. Nah, kalau kita menggunakan CPU disini, kita dapet 4 menit 23 detik. Dan buat CPU-nya dapet di angka 3 menit 24 detik. Nah, Crystal Disk untuk rate-nya dapet di angka 5026. Dan untuk rate-nya dapet di angka 2818. Lalu untuk Adobe Premiere Pro CC 2024, kita rendering footage 1080p di resolusi 10 menit di video kita ya temen-temen. Dan buat aslinya disini dapet di angka 3 menit 18 detik. Sekarang langsung aja kita main game Valorant dengan preset High di resolusi 1200 pixel nih. Lalu buat Average FPS-nya dapet di angka 173. Minimum FPS-nya dapet di angka 97. Dan maksimal FPS-nya itu bisa nyentuh di angka 227 fps. Walaupun memang nggak nyentuh di atas 250 fps, tapi menurut gue buat main game Valorant, laptop ini udah bisa banget nih. Terus juga ada final setting-nya yaitu medium 1200 pixel juga. Buat FPS rate-nya dapet di angka 57. Kalau misalnya ngedrop itu bisa sampai 34. Dan kalau maksimum FPS-nya itu bisa sampai 83 fps. Selanjutnya game GTA V, setting-nya yaitu Very High dengan resolusi 1200 pixel nih. Dan buat FPS rata-rata itu dapet di angka kurang lebih 37. Minimum FPS-nya kalau misalnya ngedrop di angka 23. Dan maksimum FPS-nya bisa nyentuh sampai 72 fps. Lalu RDR 2 game yang cukup memperat, karena setting-nya kita coba di preset Ultra dengan resolusi 1200 pixel nih. Dan buat Average FPS-nya itu cuma dapet di angka 8 fps. Minimum FPS-nya bisa sampai 22. Dan buat maksimal FPS-nya itu bisa nyentuh sampai 61 fps. Tapi dengan catatan kalau misalkan lagi di lobby aja. Pas waktu di in-game sih bisa ngedrop sampai 8. Jadi kalau misalnya kalian pengen main RDR 2 di laptop ini sih, saran gue setting-nya jangan tinggi-tinggi. Oke, kalau kita lihat secara performance dan juga benchmark dari laptop ini, gue bisa menyimpulkan stability-nya cukup lumayan baik. Performance-nya pun juga memang tidak ngebut-ngebut banget. Karena ini adalah seri AS yang dimana AVC-sidaya itu bakalan maksimal. Karena yang dijual dari laptop ini yaitu AVC-sidaya ya temen-temen. Walaupun memang ya laptop ini punya bobot yang tipis juga, ya walaupun memang ini jadi salah satu alasan mengapa laptop ini tipis dan juga masih bisa diajak nge-game. Laptop ini juga dibekali dengan dual fan nih temen-temen. Yang dimana kipasnya ini bener-bener bisa bikin adem nih laptop. Karena suhu permukaan laptop ini tuh gue nggak ngerasa panas. Dan untuk masalah suara kipas bisa dibilang masih tergolong ya adem lah. Sunyi-sunyi gitu walaupun memang nggak terlalu silent. Nah, untuk track and battery sih laptop ini tuh bisa bertahan 12 jam dengan brightness pas waktu kita atur 50% dan nonton video playback serta konek ke wifi. Tapi buat penggunaan daily use pas waktu gue coba, ini bisa bertahan sekitar 5-6 jam tergantung aplikasi ataupun aktivitas apa yang kalian jalankan temen-temen. Oke, kesimpulannya buat harga 13 jutaan, VivoBook ini punya positioning yang cukup oke nih. Karena karakter daya laptop ini bisa dikatakan sebagai laptop yang produktivitas tapi bisa nge-game tipis-tipis. Apalagi kalau misalnya kalian lihat karakter dari keyboard laptop ini tuh berasa gaming. Ya, walaupun memang nggak RGB lagi-lagi. Tapi yang menurut gue oke lah. Laptop ini bisa kalian ajak game ataupun bisa kalian ajak kerja tipis-tipis juga. Performance oke, walaupun memang tidak ngebut-ngebut banget karena memang seri AS lagi-lagi itu punya karakter yang punya APCC daya yang maksimal. Ya, kalau misalnya kalian bandingkan dengan laptop harga 13 jutaan ataupun seri gaming lainnya, ya memang laptop ini nggak ada apa-apa ya. Apalagi dari segi GPU yang pake Radeon gitu weh. Mungkin ada yang pake RTX, laptop sebelah, ataupun laptop di kelas harga yang sama. Tapi menurut gue laptop ini berasa asik kok di kelas harga 13 jutaan. Apalagi secara luks laptop ini tuh bisa gue bilang cikal bakal jadi ROG G-Virus ya. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian menempat atau punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Pengen nanya secara privat, boleh juga DM di Instagram kita di Instagram. Pengen join ke komentar kita, boleh juga klik link yang ada di deskripsi. Sorry, mata gue masih sakit sampai sekarang. Jadi ya agak bonyok. Maklumin lah ya. Channel pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Sub indo by broth3rmax